Ada yang bisa dibantu? Mbak, sama-sama jangan pakai jenset atau bluetooth, Mbak. Suaranya nggak kenal. Nggak, nggak, nggak dengar. Oh, terus gimana? Jangan pakai bluetooth, Mbak. Enggak, nggak dengar pakai bluetooth, Mbak. Cuma, Pak, pakai kabel itu. Jangan pakai kabel atau bluetooth, Mbak. Jensetnya dilepas. Ya, gimana, Z? Ha, gimana? Ada apa? Ya, saya itu kan, saya itu kan, apa ya? Sebenarnya sih, ada gitu ya. Saya itu nggak apa-apa. Tapi kan, dari pinjam itu dari bulan 12, nah, pembayarannya kan mulai Januari. Januari sama sekarang itu, nggak, nggak mubungin. Mubunginnya waktu baru-baru ambil aja gitu, Cik. Oh, pop, wey. Aku nggak faham maksudmu. Cerita apa kamu? Itu saya punya temen. Tapi temen itu nggak, nggak kenal akar-akar banget, Cik. Oh, terus? Itu minta tolong, minta tolong. Terus saya tolong, kan? Iya, terus? Ambil uang, ambil uang. Tapi setelah dapat kok, menghilang sampai sekarang. Ya, kan kamu sudah menolong, bagus loh. Ngelih, nggak usah dicari. Habis menolong itu, tidak boleh diungkit-ungkit. Bukan, bukan. Maksudnya jangan gitu. Maksudnya saya itu, bukannya saya menolong, tapi saling tolong. Oh, saling tolong. Karena yang saya tahu, setelah kamu menolong, jangan diingat-ingat. Itu bagus. Nah, kenapa kalau saling mencari gitu? Kenapa? Bukan, bukan. Maksudnya bukan gitu. Saling tolong. Udah tahu kan, sebelumnya udah saya kasih tahu kalau saya itu sebenarnya juga kayak gini, kayak gini. Nah, karena kita berdua itu saling butuh kan, saling tolong gitu loh. Saling tolong. Nah, terus saya tolong dia ambil uang. Nah, ambil uang itu, ambilnya bulan 12, ya kan? Nah, bulan 1 itu waktunya bayar, dia juga udah telat. yaudah, kalau aku ada, ya aku dulu gitu kan. Nah, terus udah pulang keduanya, dia hanya, iya nanti aku kasih, aku transfer. Tapi cuma gambarnya doang, nggak dikasih itu uangnya. Udah, oke, aku, gim aja. Terus udah gitu, boleh cuma ngipul aja gitu. Bagai libur lah, katanya ini lah, katanya itu. Nah, aku tahu dia nomornya tiga, kok terus di-blockir nomorku. Nah, terus hilang kontes sampai sekarang. Kayak gitu. ini bagus loh, kan gantian loh, suatu saat kamu cari dia, terus minta tolong lagi loh. Kan bagus loh, saling menolong kayak gitu. Iya, Cek, kalau saya ada, nggak apa-apa. Tapi kini kan udah dari bulan Januari, sampai sekarang, ya saya sendiri kan, kenapa akan gitu loh. Maksudnya, kalau misalnya belum ada juga, jangan di-blockir nomor saya, jadi bisa komunikasi gitu loh, maksud saya. Kalian itu tampan berdua gitu, tak? Iya. Oke, nah kan menurut sementara saya, saling menolong itu bagus, dan saya juga butuh pertolongan, buat saling ngambilin uang di bank. Bisa nggak? Bukan masih jadi. Nih, gimana? 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 Konsepnya gimana? Maksudnya, saya memang butuh pertolongan ini, butuh input saya itu. Input saya itu. Bagaimana? Bukan, maksudnya itu ya, kita kan tahu kan ya, kita kan di sini kan ikut orang, tahu gimana rasanya dimarahin orang, gimana rasanya kalau kita kerja sarancurkan, dan ketimbangan gitu loh ya. Iya nggak, masalah kan saling menolong ke mbak? Iya, maksudnya saling menolong, tapi kenapa dia kok malah, nggak ada kabar, nggak ada kasih ini, malah di blokir, meku gitu loh saya maksudnya. Ya bagus dong, berarti kan dia punya ilmu, yang dimana kalau udah mbak butuh, ngilang. Iya, tapi kan terus saya sendiri, yang nanggu itunya gimana? Saya sendiri udah nggak bisa. Loh, kalau kesempatan yang bukan nanggu, terus siapa? Iya, iya. Iya, iya. sekarang kamu berdua nih, gandengan, sayang-sayangan makan bareng di KFC, aku nggak diajak nih, ngopi bareng, mbak, iya kabarnya, ayo liburan, tolong saya ambil uang, ya weh, manis-manis, omongannya, terus habis itu, ambil uang, tolong menolong ya, kamu nolong dia, dia nolong kamu, begitu kan ceritanya? Habis itu, ya karena temenmu ngerasa, sudah nggak butuh kamu, ngapain nungguin kamu? Tapi dia bilangnya gitu, pokoknya nanti kalau saya, sampai burung, sampai saya ini viral kan, gini, 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 ya kalau dalam hati saya, kalau viral juga, juga nggak butuh di viral juga, kan dia tetap gantung, dia tanggung, jangan gimana, padahal saya kan udah ngomong baik-baik, kalau misalnya kamu ada, ya ngomong ada, kamu nggak ada, kan gimana caranya, kita jari solusi kan gitu, saya sebelumnya itu, udah ngomong, ya sammen viralkan saja, sammen viralkan saja, kan dia sepuluh sammen viralkan, tapi saya tuh, orangnya nggak bisa main HP, tapi saya tidak penut, gimana gitu, saya juga nggak punya Facebook, saya itu cuma punya, punya WhatsApp aja gitu, orangnya saya, yang tak tahu sama dada gimana, seurusnya gimana, saya udah nggak bisa, minggu dia lagi, kita harus bayar tanggal 17, 17 kemarin sampai sekarang, loh, wih, konsepnya salah ya, waktu kalian, konsepnya salah sammen, waktu sammen, utang bank, nyilai duit, duit okeh, railang misyuni, enggak sih, maksudnya saya kalau, dia yang baik-baik, gitu ya, misalnya, dengarkan saya ngomong dulu, dengarkan saya ngomong dulu, kalau temenmu baik-baik, kamu nggak akan cari saya, waktu kamu pegang uang, pernah ingat misyuni, eh misyuni seneng kopi, takut konok kopi, nggak kan, nah, giliran susah, dia hilang dari, peredaran dunia persilatan, pengengari misyuni, karena utang piutang, terus ngomong kuih, dari bien, dari zaman dahulu kala, saya itu ngelarang sammen paket, saya juga ngelarang utang piutang, ngerti? Nggak apa-apa, jangan diajarin anak macik kamu, ngambil uangnya orang lho, jangan lho, nggak boleh mbak, nggak boleh, nggak boleh, jangan, taruh di situ, jatuhnya di situ, taruh di situ, ada, ada fingerprintnya lho, jangan ngambil-ngambil, uang, bukan, iya, bukan apa? iya, gitu cek, maksudnya tuh, terus, gimana ya, saya juga nggak bisa ngomong, ngecek bener-bener, emang itu salah saya, kalau saya ada ya, nggak apa-apa, tapi kok kenapa dia tuh, kok terus kayak gitu, gitu lho, nggak ngerti aku mbak, aku nggak bisa baca, pikirannya orang ya, kenapa dia seperti itu, harusnya yang sangat, aku tunggu oleh IDA, boleh keluargani lho, tanyakan, iya, saya udah berusaha aja ya, udah, itu kan SMS-nya diapa, itu saya peringkat, tapi kirim, saya nggak ada nomor telepon keluarganya, nah, terus saya tuh kirim surat, kirim surat tuh kan di Indonesia, kan nggak ada nomor teleponnya, nggak nyampe suratnya, udah saya coba, nah, terus? saya juga bingung, terus gimana ini? iya, saya juga panggil bukuin keluarganya, tapi nomor handponnya kan nggak punya saya, aku sedangkan kirim surat juga, harus ada nomor telepon sekarang, iya, iya, bingung kan jadinya kita, iya, saya udah nggak bisa mikir lagi gitu lho, sedangkan, saya sebelumnya tuh, udah saya kasih tau dia, kebulan, ya gimana sih namanya, orang ikut orang kan udah tau sendiri, dan juga udah bertahun-tahun disini, malah puluhan tahun, kayak gitu, jadi kita tuh udah ada, apa, udah ada kesepakatan, gitu, kok malah lari, gitu lho maksudnya. Kebingung nggak? Saya juga, saya juga punya, punya temen, tapi kita saling tolong sampai sekarang itu, saling tolong, tapi nggak sampai pinjem pang gitu ya, kalau, bisa pinjem berapa-berapa itu ya, wajar gitu, tapi dia tuh, mungkin udah niatnya nggak baik, mungkin ya saya juga nggak tau, orang, gimana sih, orang namanya baru kenal, ya mungkin saya juga nggak, orang ini lah, orang paham bener gitu, apa, apa memang dia udah niatnya nggak baik, kalau dia niatnya baik kan, gimana.